Ya kembali bersama kami, pemirsa kekecewaan terus dialami ratusan peserta ajang Pesta Rakyat Jakarta atau PRJ di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Sejak dibuka tanggal 30 Mei lalu, PRJ Senayan masih sepi pengunjung karena minimnya sosialisasi dan promosi. Para peserta juga mengeluhkan fasilitas yang kurang menunjang operasional mereka, diantaranya kurangnya pasokan listrik dan air bersih. Pesta Rakyat Jakarta-Senayan yang digelar di kawasan parkir timur Senayan sejak 30 Mei lalu, menuai masalah bagi para pedagang yang menjadi peserta. Ajang yang dibuka mulai pukul 11 siang hingga 11 malam ini ternyata belum tertata baik oleh pihak penyelenggara. Para pedagang pun belum mendapat pemasukan berarti akibat sepinya pengunjung meski masuk arena ini tak dipungut biaya. Yang bagian tempat saya bloggi itu gak ada yang lewat. Jangankan kita mau dapat omset. Yang lewat aja gak ada. Bisa bayangin ya, kita malah keluar ruang dari saku kita sendiri, dari pribadi gitu. Gak ada. Kalau untuk saya pribadi, saya gak ada pembeli langsung dari luar. Saya yang beli saya itu ya teman-teman saya. Jadi gak ada pendapatan sama sekali? Gak ada. Pendapatan sama sekali itu tidak ada. Pendapatan itu hanya ada dari pedagang lain. Akhirnya saya pun ikut membeli pedagang-pedagangan UKM lain. Para pedagang juga mengaku kecewa lantaran arena PRJ Senayan kurang pasokan listrik dan air bersih. Sehingga mengganggu operasional stand mereka. Selain itu, menurut mereka ajang ini juga minim sosialisasi dan promosi. Namun lengangnya lokasi justru membuat nyaman sejumlah pengunjung yang tidak harus berdesakan. Layaknya ajang serupa, yakni Jakarta Fair di kawasan Kemayoran. Nyaman sih, jadi agak leluasa aja nyari barang apa juga ada gitu. Jadi lebih leluasa nyari barang-barangnya. Dia sih agak sepi ya mas ya, kurang rame. Jadi aku lebih nyaman di sini. Ya sama aja sih, soalnya kan kalau di sini kan banyak banget stand-standnya gitu. Jadi terus udah gitu gak terlalu rame juga. Sementara meski didukung oleh sang wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat, Namun Pemprov DKI menampik bahwa pihaknya sebagai penyelenggara ajang ini. Menurut penjelasan Pak Wagup, beliau bukan kasih izin. Dia mendukung katanya. Ya sudah, cuma saya bilang, jangan keluarin pakai kop surat gubernur, karena saya gak cuti. Saya kan di sini gitu kan, ya hanya mendukung. Ya ini pelajaran aja lah. Kini para pedagang yang dipungut biaya 2 juta rupiah oleh pihak penyelenggara itu mengaku siap angkat kaki jika tak ada promosi yang jelas. Masalnya hingga hari keempat penyelenggaraan, mereka terus mengalami kerugian. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.